Kementerian Keuangan memastikan gaji pimpinan otorita IKN sudah dibayarkan. Hal ini merespons isu yang beredar bahwa Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo E. mundur karena gajinya tak lancar. Staff khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo mengakui pembayaran gaji terhadap pengurus otorita IKN memang sempat tertunda. Setelah aturan pelaksana terbit, pemerintah langsung membayar gaji beserta rapel kepala hingga pegawai otorita IKN. Adapun hak keuangan pengurus otorita IKN diatur dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2023. Jika ditotal, besaran gaji untuk Kepala Otorita IKN mencapai 172 juta per bulan. Sebelumnya, mantan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono curhat bahwa dirinya baru mendapatkan gaji setelah 11 bulan menjabat. Bahkan, para karyawan otorita IKN belum digaji selama berbulan-bulan lantaran masih menunggu Perpres tentang hak keuangan Eselon I. Hal ini karena belum ada ketentuan yang mengatur. Hal itu disampaikan dalam rapat dengan pendapat antara Komisi 2 DPR dan Otorita IKN pada April 2023. Video curhatan Bambang pun viral menyusul keputusannya mundur dari jabatannya. Namun dalam surat pengunduran diri yang diajukan kepada Presiden, ia tidak mencantumkan alasan mundur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!